bapak ini melempar anaknya sendiri dengan batu dan suaminya melempar batu dengan sangat keras termasuk dari kedua anaknya yang dia cintai lalu seluruh warga melempari wanita itu dengan batu secara bertubi-tubi sungguh malang nasib wanita ini dia harus dihukum karena pitnah dari orang yang dia sayangi tantenya jahra meletakkan tubuhnya di pinggir sungai keesokan harinya ternyata tubuhnya telah habis dimakan oleh anjing liar dengan hati yang hancur jahra mengumpulkan tulang belulang saudaranya itu lalu mencucinya di sungai dia mengubur sisa tulang itu dengan penuh kesedihan besok hari seorang jurnalis luar negeri berhenti di desanya karena mobilnya mogok jurnalis itu menunggu di kape sampai mobilnya selesai diperbaiki jahra diam-diam melemparkan bungkusan pada pria itu lalu pergi pria itu membukanya ternyata